Saudara hujan ras yang mengguyur wilayah kecamatan Bener Purworejo pada rambu siang hingga sore telah menyebabkan tebing setinggi 20 meter longsor dan juga menimpa rumah warga. Jurah hujan tinggi diduga mengakibatkan tebing setinggi 20 meter di belakang rumah milik Paimun, warga desa Kalijambe, kecamatan Purworejo, longsor dan menimpa rumah milik Paimun. Laas satu warga bernama Ngatimah tertimbur longsor. Berdasar keterangan sejumlah saksi Ngatimah saat kejadian berada di dapur dan tidak sempat melarikan diri saat tebing di belakang rumah longsor. Mengetahui salah satu warga tertimbur Matrina Longsor, warga pun melapor ke perangkat desa dan berupaya melakukan evakuasi. Tak lama, tim gabungan dari BBBD, Basarnas, TNI, Polri, dan Sar, kebencanaan datang membantu proses evakuasi. Kepala BBBD Kabupaten Purworejo Budi Wibowo menjelaskan korban berhasil dievakuasi setelah dilakukan proses pengalian secara manual selama 4 jam. Proses evakuasi dilakukan secara manual karena lokasi yang sempit. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Citrowardo Yupurworejo untuk disucikan dan selanjutnya dibawa ke rumah keluarganya. Musibah ini juga mengakibatkan rumah milik Paimun rusak berat. Budi mengaku kejadian tanah longsor tidak kali pertama terjadi di lokasi ini. Belakang rumah itu merupakan tebin-tebin yang terjal. Kita berharap kita mengubah masalah untuk penghuni rumah untuk bisa melakukan relokasi. Tidak terjadi apa yang terjadi lagi. Ini berarti longsornya itu korban berada di dalam rumah atau di luar rumah sih Pak posisinya? Ini ada di serambi rumah yang belakang. Jadi di dapur lah gitu ya. Dapur gitu. Tapi dengan topengnya berapa? Tingginya sekitar 40 meteran ya. Budi berharap pemilik rumah untuk melakukan relokasi untuk menjaga kejadian serupa terjadi kembali. Selain di desa Kalijambe, longsor juga terjadi di sejumlah titik di lokasi lain. Namun hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada korban jiwa.